Menindak lanjuti larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Polres Jember bersama Kodim 0824 Jember, Dinas Perhubungan, BPBD, serta Dinkes, Rabu Pagi mengikuti video konferensi di ruang perupatama Polres Jember. Fitkom ini memberikan penjelasan kepada aparat gabungan di Jember dalam mematuhi protokol kesehatan dan larangan mudik di lebaran tahun ini. Giat Fitkom dipimpin langsung oleh Kapolres Jember dan juga Komandan Kodim 0824 Jember. Dalam Fitkom tersebut menjelaskan terkait penyekatan larangan mudik lebaran tahun ini. Di Kabupaten Jember sendiri nantinya akan dilakukan penyekatan di wilayah perbatasan Jember Lumajang, sedangkan untuk penyekatan tambahan masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Tak hanya pembatasan dan juga penyekatan saja, turut juga dilaksanakan dan diarahkan mengenai langkah apa saja terkait pemeriksaan di pos pengecekan. Selain itu, di Jember sendiri juga akan dilakukan pengetatan dan juga memperkuat PPKM Mikro di seluruh wilayah sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19. Ya, untuk saat ini sesuai dengan arahan, tadi rakor bersama dengan Bapak Kapolri, Panglima TNI dan beberapa menteri terkait, juga dihadiri oleh Porkokimda Provinsi. Di Jawa Timur sendiri nantinya akan ada tujuh titik penyekatan, dengan diutamakan daerah-daerah yang melakukan penyekatan dalam berbatasan dengan Jawa Tengah dan perbatasan ke Bali. Khusus untuk Jember sendiri akan dilakukan penyekatan dari Jember yang berbatasan dengan Lumajang. Kita akan mencoba melakukan pengecekan, sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari pusat, termasuk juga arahan dari BNP-BNP Pusat, sudah keluar edaran tentang bagaimana langkah-langkah terkait dengan pemeriksaan di pos pengecekan. Selain perbatasan Jember-Lemajang, mungkin ada penyekatan lagi, dan karena ada Gondorwoso, ada Banyuwangi, itu nanti ke depan seperti apa-apa? Ya, kalau untuk tambahan, kita akan koordinasikan dengan pemerintah daerah Jember, maupun dengan Satgas COVID-19, titik-titik mana yang kita utamakan dulu, karena penekanan tadi juga kita harus memperkuat kembali untuk PPKM Mikro dan pelaksanaan prokes. Terus nanti personel yang didebatkan dalam pengamanan jalan mutik ini, bagaimana? Ya, dalam persiapannya kurang lebih akan dilibatkan kurang lebih 1.200 personil gabungan dari TNI Polri, Disup, Satpol PP, kemudian juga dari Nias Kesehatan, Tuskesmas. Dalam pengamanan larangan mutik lebaran, Polres Jember akan menyiagakan sebanyak 1.200 personil gabungan dari TNI dan juga Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga Petugas Kesehatan.